Presiden Jokowi Dodo kembali bagikan bantuan pangan beras di Gudang Bulog Batangase, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024 hari ini. Pada penyaluran bantuan beras ini terdapat seribu keluarga penerima manfaat. Saat tiba di Gudang Bulog Batangase, Presiden Jokowi langsung memeriksa ketersediaan cadangan stok beras. Setelah melakukan pengecekan dan pemantauan, Jokowi kemudian menyapa warga dan memberikan bantuan pangan beras. Sementara itu, dalam kunjungannya, Jokowi hadir didampingi oleh sejumlah menteri diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri PUPR Basuti Hadi Muryono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prisnamurti. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perumulog Bayu Prasetyo Adi.